Penyelesaian Kasus Pertanahan Golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaian melalui lembaga peradilan Sengketa dan konflik dilaksanakan berdasarkan inisiatif dari Kementerian Kementerian dalam hal ini melaksanakan pemantauan untuk mengetahui sengketa dan konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu Pemantauan dilakukan secara rutin oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Dirjen Terhadap pengaduan atau pemberitaan pada surat kabar terkait sengketa dan konflik Kepala Kantor Pertanahan melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN setiap 4 bulan sekali Dengan ditembuskan kepada Menteri Dilaksanakan berdasarkan pengaduan masyarakat Pengaduan masyarakat secara tertulis melalui loket pengaduan, kotak surat atau website kementerian Yang kemudian berkas pengaduan tersebut diteruskan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Berkas pengaduan memuat identitas pengadu, urayan singkat kasus dengan melampirkan juga fotokopi KTP pengadu Fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila memakai kuasa Loket pengaduan Pemeriksaan berkas pengaduan Berkas pengaduan disampaikan kepada pejabat yang berwenang Memenuhi syarat Diterima Dibuatkan surat tanda penerimaan pengaduan Tidak memenuhi syarat Ditolak Berkas pengaduan dikembalikan kepada pengadu Persyaratan kelengkapan 1. Fotokopi identitas pengadu atau kuasa 2. Surat kuasa bila dikuasakan 3. Data pendukung bukti-bukti yang terkait dengan pengaduan Oleh pejabat yang berwenang, pengaduan diadministrasikan ke dalam register penerimaan pengaduan Analisis kasus oleh pejabat yang berwenang Kewenangan kementerian Bukan kewenangan kementerian Kewenangan kementerian Yang menjadi kewenangan kementerian antara lain meliputi A. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan, dan atau perhitungan luas B. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat C. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan atau pendaftaran hak atas tanah D. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar E. Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah atau alas haknya terdapat kesalahan F. Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah G. Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti H. Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan I. Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin J. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang Atau K. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan Lanjutan Kewenangan kementerian Hasil analisis disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Menteri Apabila diperlukan, maka dibuatkan tim penyelesaian Penyelesaian sengketa atau konflik Pengumpulan data dan analisis Pengkajian dan pemeriksaan lapangan Paparan kasus apabila diperlukan Penyelesaian sengketa atau konflik Eviden berupa laporan dan berkas penyelesaian sengketa atau konflik Penyelesaian sengketa atau konflik Eviden berupa laporan dan berkas penyelesaian sengketa atau konflik Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri Menyelesaikan sengketa dan atau konflik dengan menerbitkan 1. Keputusan pembatalan hak atas tanah 2. Keputusan pembatalan sertifikat 3. Keputusan perubahan data pada sertifikat, surat ukur, buku tanah, dan atau daftar umum lainnya, atau 4. Surat pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi. Dilaksanakan melalui pelaksanaan keputusan penyelesaian, bukan kewenangan kementerian. Sengketa dan konflik yang tidak masuk ke dalam kriteria kewenangan kementerian dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau mediasi. Penyelesaian kasus pertanahan yang bukan kewenangan kementerian. Penyelesaian tertulis kepada pengandu sengketa atau konflik berupa inisiatif penyelesaian, yaitu mediasi. Persyaratan mediasi. Mediasi dapat dilakukan apabila pihak yang bersengketa atau berkonflik bersepakat atau setuju untuk menyelesaikan sengketa atau konflik melalui jalur mediasi. Apabila para pihak setuju untuk dilakukan mediasi, maka dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat, yang dilakukan paling lama selama 30 hari. Kemudian pelaksanaan mediasi dituangkan ke dalam notulensi dan berita acara. Selanjutnya, apabila telah tercapainya kata sepakat mengenai sengketa atau konflik antara dua pihak, maka dibuatkan perjanjian perdamaian. Penyelesaian sengketa konflik dapat dilakukan dengan mediasi. Apabila para pihak menolak untuk melakukan mediasi, maka penyelesaian sengketa konflik diserahkan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkara adalah penyelesaian kasus pertanahan melalui jalur litigasi atau penyelesaian melalui proses pengadilan. Pendaftaran perkara di pengadilan. Proses pengadilan. Putusan pengadilan. Proses upaya hukum, apabila tidak setuju dengan putusan pengadilan. Pelaksanaan pengadilan. Pengawasan. Dalam hal para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara yang telah terdaftar pada pengadilan dengan cara damai, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak-pihak yang berperkara, penanganan perkara pada kantor pertanahan dan atau kantor wilayah BPN, dikoordinasikan oleh kepala kantor wilayah BPN, dan dilaksanakan oleh kepala bidang. Penanganan perkara pada kantor pertanahan, kantor wilayah BPN, dan atau kementerian, dikoordinasikan oleh dirjen, dan dilaksanakan oleh direktur yang menangani bidang perkara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati